Oke selamat datang kembali dan disini kita coba kumpulkan sebanyak 5000 token hari jadi atau token anniversary guys ya Dimana untuk mendapatkan token ataupun mengumpulkan token tersebut Kita harus melalui beberapa cara dimulai dari misi yang bisa kita dapatkan dari sini Nah disini kita bisa dapatkan ataupun bisa mengumpulkan sebanyak 5000 token hari jadi atau token anniversary guys ya Oke nah kita kurang kurang berapa ini oke Kurang 60 oke kita coba dapatkan disini Aklim gratis untuk poin pengabdian dapat berapakah dari sini Ini kalau kurang kita coba tukarkan ya guys ya Oke sambil kita kumpulkan sebanyak 5000 token hari jadi Nah dimana untuk token hari jadi ini sebelumnya tidak bisa didapatkan melalui pertukaran sekarang sudah bisa guys ya Nah disini gue dapatnya 30, 90 Oke kita coba tukarkan di bagian sini Oke kita butuhnya token yang ini guys ya Butuh token yang ini kita tukarkan dengan token angka 1 Oke sebentar Token yang ini namanya poin perayaan Poin perayaan itu yang sebelah sini Oke jadi butuh yang ini guys ya Kita tukarkan sebanyak 30 biji oke kita tukarkan 30 biji 30 biji dengan 60 token perayaan yang ada disini oke kita tukarkan poin pengabdian ditukarkan dengan poin perayaan untuk mendapatkan 30 Oke sudah cukup dan otomatis akan terbuka Oke kita coba buka guys ya Dapat lencana 4 dan token hari jadi nah disini token hari jadi ini yang kita butuhkan untuk membuka ataupun mendapatkan Alexander Arnold OVR 100 posisi RB Oke langsung saja kita coba claim Untuk sisanya kita bisa tukarkan menggunakan tiket retro star ya guys ya Yang mungkin sebelumnya sudah kalian tukarkan tapi tidak terhitung Hari ini lebih tepatnya sudah bisa digunakan lagi ataupun sudah terhitung Oke nah disini 841 kita coba tukarkan di bagian ini bagian toko Kalian pilih yang ke pertukaran Nah di bagian sini ini ada token hari jadi yang bisa kita tukarkan menggunakan Menggunakan ini guys ya tiket bintang retro Nah ini gue punya 896 ini perbandingannya 3 tiket retro star Kita bisa dapatkan 1 tiket ataupun 1 token hari jadi Oke kita langsung tukarkan 99 semua Oke 99 Nah disini kan dapat 50 Oke kita tukarkan Kita tukarkan semua guys ya kita habiskan semua token yang ada disini Oke sebentar kita coba SS terlebih dahulu Oke cukup Kita tukarkan dan kita juga bisa menggunakan token universal Untuk yang mau langsung cepat selesai sampai di 5000 token hari jadi Nah token hari jadi untuk apa ya Tentu kita bisa gunakan di bagian hadiah untuk mendapatkan hadiah beberapa pemain ya guys ya Oke sebentar kita tukarkan semua untuk tiket retro star yang mungkin kalian sudah menukar di hari kemarin Tapi tidak terhitung sekarang sudah Ya entah ngebug atau bagaimana guys ya Sekarang sudah bisa Dan sekarang sudah terhitung Masuk ke dalam hitungan dari Arnold Alexander Arnold Oke kita coba tukarkan lagi Disini mentoknya cuma bisa sampai 300 kali pertukaran guys ya Jadi sekitar 900 tiket retro star yang kita bawa Oke 144 Oke dan dapatnya seperti ini Sudah terkumpul berapa tadi totalnya Sudah 300an ya guys ya Oke dan 1740 1740 Sudah terkumpul Nah kita bisa tukarkan juga disini Perbandingannya juga sama 3 banding 1 Jadi 3 token universal bisa kita tukarkan menjadi 1 tiket ataupun 1 token hadiah jadi Sudah terkumpul berapa kita coba cek Nah sudah terkumpul 1139 Masih kurang banyak ya guys ya Masih kurang sekitar berapa ini Sekitar 4000an 4000an lebih Untuk sisanya ya kita kumpulkan setiap hari Untuk bisa mendapatkan Alexander Arnold Di beberapa hari ke depan ya Meskipun Kita bisa kerjakan santai-santai saja sih guys ya Dan untuk tiket hari jadinya Bisa kita gunakan di bagian sini Yang kita Bisa kumpulkan dari sini juga akan terhitung kah Kita coba lihat ya guys ya Oke kita coba lihat untuk di bagian sini 139 Kita coba dapatkan disini apakah terhitung juga 139 Kita coba claim disini dapat tambahan 30 Apakah terhitung dari sini Kalau terhitung sih ya berarti bisa lebih cepat sih guys ya 1 oke terhitung 139 terhitung ternyata guys ya 139 sekarang sudah 169 Kita coba claim lagi Di bagian misi harian Harusnya ini nambah sih Oke kita coba claim Dan harusnya nambah 169 tadi Sekarang sudah harusnya sudah bertambah 194 Nah sudah bertambah guys ya Lebih dipermudah untuk mendapatkan Ataupun untuk dapat Alexander Arnold Lebih cepat ya guys ya Misalnya bisa kita gunakan Untuk tiket ataupun token hari jadi di bagian sini Nah kita bisa gacha disini untuk dapatkan Mungkin Hoki dapat Marserano beberapa biji dari sini kan lumayan ya guys ya Nah dapat point transfer menggunakan 100 100 apa ini namanya token hari jadi Ada permata ada pemain juga kalau Hoki Tapi ya gue sarankan jangan terlalu buru-buru juga Sampai saja yang jelas ini bisa kita dapatkan semuanya jika kita rajin login dan mengerjakan misi tentunya guys ya Apalagi untuk saat ini eventnya juga baru saja dimulai dan sudah memasuki minggu yang pertama Dimana masih panjang untuk perjalanan dari event anniversary atau hari jadi ini Dan untuk di bagian sentral si pak bola Nah kita bahas besok saja disini Karena ini laganya ataupun lawan botnya sudah di buff ya guys ya GG ini Yang biasanya sekali gocek Ablong-ablongo Sekarang kita gocek pun masih ngejar dan Ngepress terus ya guys ya GG sih ini update-an kali ini Yang sebelumnya minta Di buff untuk komputernya biar gak blung-ablungo Sekarang sudah di buff tapi malah banyak yang komplain Kok susah lawannya kok susah lawan bot Bahkan pernah di kegulan berapa kalian lawan bot Mungkin ada yang sudah coba lebih dari 20 kali Gue baca komentar ada yang bahkan lebih dari 20 kali Lawan bot Yang memang sudah di buff ya guys ya botnya Jadi lebih keki Biasanya sekali gocek pelung-ablungo Sekarang gocek malah tetap kita yang dikejar malah Oke mungkin itu saja Jadi untuk token hari jadi bisa kita kumpulkan dari sini Dari sini kita nonton iklan Juga akan terhitung Jadi ya bisa dikatakan lebih Lebih cepat Dari sebelumnya guys ya Dimana untuk sebelumnya tidak terhitung Kedalam hitungan Alexander-Arnold Sampai untuk saat ini sudah terhitung Itu saja Terima kasih sudah menonton dan Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih.